Anggota Satresma Polres Terembang mengamaikan sebuah truk karena diduga digunakan dalam tindak pidana pencurian gula puluhan ton. Seorang tersangka ditangkap sedangkan dua pelaku lain masih buron. Aparat Polres Terembang, Jawa Tengah menyergap sebuah truk tronton yang diduga tersangkut kasus pencurian gula. Semula truk itu membawa gula refinasi sebanyak 22 ton dari Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sesampainya di wilayah Kragan, Rembang, gembok pintu truk dirusak dan muatannya dipindahkan ke armada truk kecil. Setelah itu gula dijual kepada pihak lain seharga 244 juta rupiah. Dalam kasus ini polisi menangkap seorang pria berinisial S, warga terangkil Kabupaten Pati. Ia berperan memindahkan gula ke armada truk lain untuk dijual kembali. Tersangka bersikukuh baru melakukan aksinya satu kali. Namun polisi menduga yang bersangkutan sudah sering dengan sasaran barang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, tersangka pelaku menerima bagian 140 juta rupiah dari hasil menjual gula refinasi. Uangnya dipakai untuk membeli sebuah mobil yang juga turut diamankan polisi sebagai barang bukti. Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut karena ada dua tersangka pelaku lain yang masih diburu. Salah satunya adalah sopir pengangkut gula. Barang dari Bekasi, tujuan Sidoarjo, tapi di tengah jalan di informasi di daerah Kragan ya. Sehingga Kragan ini dilakukan pencuran pemberatan. Modusnya? Modusnya jadi pelaku tersebut jadi merusak kunci ya dengan kunci gembok. Mungkin dihentikan di tengah jalan, kemudian pelaku ini membawa satu truk untuk mengepok barang ini untuk dijual ke penadah. Sementara itu barang bukti gula refinasi yang diamankan polisi dalam kasus ini sebanyak 200 kilogram. Polisi menjerat pelaku berinisial S dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman mencapai 7 tahun penjara. Dari Rembang, Musyafa Ainews melaporkan.